GENTARKAN ASIA, INDONESIA JEPANG BANGUN KAPAL PERANG DENGAN RUDAL PEMUSNAH MEMATIKAN Menteri Pertahanan Nobuo Kishi mengatakan Jepang akan membangun dua kapal perang dilengkapi sistem rudal pencegat Aegis. Pembangunan dua kapal itu dilakukan setelah oposisi memaksa pemerintah Jepang menghentikan pengerahan sistem peluru kendali berbasis darat yang dinilai terlalu mahal. Awal tahun ini, Jepang memang menangguhkan rencana mengerahkan sistem pertahanan Aegis Asore yang dikembangkan Amerika Serikat di timur Laut Akita dan prefektur Yamaguchi Barat setelah muncul kendala teknis dan biaya yang membengkak. Kishi juga mengumumkan bahwa kementeriannya berencana meningkatkan jangkauan peluru kendali Ground to Ship yang memungkinkan mereka menargetkan ancaman dari jarak yang lebih jauh. Peningkatan ini ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan, tetapi tidak untuk ditujukan demi mendapat kapasitas untuk menyerang wilayah musuh, papar Kato seperti dikutip AFP. Sementara itu, juru bicara Perdana Menteri Jepang Yoshihitsuga, Katsuno Bukato, mengatakan proposal pembangunan kapal itu ditujukan untuk membangun sistem pertahanan seluruh Jepang secara berkelanjutan dengan sistem pertahanan rudal balistik. Pembelian tersebut dinilai sebagian pihak sebagai upaya pemerintah meningkatkan kemampuan pertahanan setelah Korea Utara terus meluncurkan provokasi dengan menguji coba rudal-rudalnya. Sebagian pihak lainnya mengatakan pembelian Aegis Asore dilakukan sebagai cara membina hubungan yang lebih dekat antara Tokyo dan Washington dibawah Presiden Donald Trump. Sebab, Trump kerap mendorong sekutu AS untuk lebih banyak membeli peralatan militer negeri Paman Sam. Namun, sistem Aegis telah lama menjadi kontroversi di Jepang. Tak hanya masalah biaya, sejumlah pihak oposisi juga khawatir soal risiko yang keamanan ditimbulkan sistem pertahanan rudal tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!